selamat menikmati teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan perkembangan tentang ciblek yang kemarin ekornya mabung ya teman-teman nah ini kemarin selang 3 hari enggak nyampai seminggu teman-teman ya ini sudah numbuh lagi teman-teman udah numbuh udah itu udah udah numbuh segitu teman-teman jadi udah numbuh jadi cepet jadi kalau menggunakan pakan racikan saya itu enggak usah udah enggak mikirin lagi berapa lama tumbuh lagi ekornya berapa lama tumbuh lagi jadi enggak nyampai seminggu sudah tumbuh teman-teman jadi ya itu enaknya pakai racikan saya ini experiment ini saya lakukan sendiri teman-teman ya pada burung ciblek yang saya miliki nah itu dadanya juga kuningnya sudah mulai pudar teman-teman ya nah itu tinggal sedikit di agak bawah itu dekat kaki itu udah mulai enggak terlalu kuning banget itu udah mulai beladus ya teman-teman ya ini waktu itu yang pas pertama kali saya pakai racikan yang menggunakan susunya dua ya susu sasetnya susu denko nya dua nah ini sekarang sudah berapa bulan ya kira-kira teman-teman ya sebulan lebih ya teman-teman ya sudah hampir dua bulan ya saya pemakaian poracikan saya kasih susunya itu double gitu ini apa racikan yang waktu itu ya teman-teman ya racikan pertama langsung setelah itu saya kasih susunya itu dua saset ini bisa apa namanya merubah atau memutasi yang awalnya kuning menjadi apa namanya putih teman-teman ya kalau udah jadi putih itu enggak enggak balik lagi ke kuning teman-teman ya jadi tetap seperti itu tapi ada cirinya ya teman-teman ya beda dengan ciblek kristal yang asli kalau ciblek semi menjadi apa namanya kristal menjadi dada putih itu ada ciri cirinya itu di kakinya di dekat kaki itu masih ada kuning sedikit gitu teman-teman ya kalau secara kasat mata kalau kita enggak jeli ya bisa dibilang ciblek kristal jadi harganya mahal gitu teman-teman tapi kalau teman-teman jeli ya disitu dia cirinya itu di dekat paha ya dekat kaki atau paha atas itu itu ada dikit banget warna kuning secara sekilas gitu ya tapi kalau kita tegesin kadang enggak ada warnanya gitu tapi kalau ketika senang kering ya kan nah itu ada kayak putih-putih apa kuning-kuning gitu kuning sedikit banget tapi enggak hampir enggak kelihatan gitu teman-teman jadi saya harapkan teman-teman itu tahu ya disitu untuk mencirikan ciblek semi menjadi ciblek kristal kalau pedagang kan ini kristal tuh atau enggak dia bilang apa namanya ciblek putih gitu kan yaudah emang putih warnanya kan gitu dadanya putih jadi ya seperti itu jadi kalau mabung yaudah santai aja kalau menggunakan pakan rajikan saya yang lengkap sudah enggak usah pusing-pusing lagi teman-teman gitu ya demikian ini hanya perkembangan ciblek yang kemarin apa namanya ekornya rontok ya kan nah ini enggak sampai seminggu sudah tumbuh teman-teman ya itu udah segitu ya sudah gitu makanya nanti kalau udah lebih dari seminggu dua minggu udah panjang gitu teman-teman terus apakah perlu dijemur kalau ciblek dijemur jemur aja enggak masalah ini kemarin juga saya jemur teman-teman ya enggak masalah enggak usah lama-lama kalau pagi jam-jam pagi aja misalnya sampai jam 8 maksimal jam 8 kalau sore ya dari jam 5 sampai terbenam matahari gitu ya itu teman-teman ya demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.